Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya William di video kali ini lanjut unboxing yang kemarin, ini dari Ino64 ya si Hakosuka, kemarin udah kita unboxing yang warna oranye, jadi hari ini kita unboxing yang si putih ya untuk si putih ini kotaknya sama aja sih kayak yang kemarin, paling bedanya cuma di foto belakang ini dan di belakang sana aja ya sebenernya ya, bedanya disitu doang sih, sisanya ya kotaknya sama aja, karena ya sama-sama di Malaysia Dekes Expo sih ini warna putihnya juga belum ada putih polos ya, ini mau dipolosin juga, belakangnya warna hijau, jadi ya ya langsung kita bukain aja deh ya mungkin untuk detailnya harusnya sih sama-sama aja paling mungkin bedanya di interior atau gimana sih coba kita lihat tatakannya juga sama aja sama semua sih ya beda di kotak doang oke untuk detailnya langsung kita lihat aja ya detail depan semua sama ya logo GTR-nya juga yang ini miring juga ya miring sedikit ya it's oke lah untuk detail lampunya sama dari Mika ini yang lampu bawa cuma decal bumper dari plastik laser speed sama Malaysia Dekes Expo untuk samping juga ini lampu samping logo skyline ini ada livery-nya detail handle pintu ini ada bulatan lubang kunci ini juga logo S ya kalau nggak salah S-nya skyline-nya ada love skyline di cup mesinnya ya ini polos ada air duct-nya itu cuma decal ya ini wiper-nya terpisah dari kaca untuk spionnya sendiri dari plastik ada reflektor-nya juga nah disini ada logo skyline juga kan harusnya di kiri-kanan nih setelah saya di kiri-kanan ya soalnya yang oranye kemarin cuma ada di kiri di kanannya nggak ada ya jadi mungkin lupa dipasang ya pas ya gimana sih ya itulah QC-nya miss QC tapi ya cuman minor sih cuman logo ini ya nggak terlalu kelihatan juga sih nggak ada logo juga nggak masalah ya ya kita lanjut yang si putih hijau ini untuk detail sebelah kanan ya sama aja ini di belakang ada PMC NGK spark plug ini yang kecil apa sih oh lampu samping belakangnya oke untuk detail atapnya ya dikasih corak garis sampai ke belakang sini wing belakang warna hijau dari plastik ini tangki bahan bakar disini kaca belakang ini udah ada divogger ya untuk bagian belakang ini skyline-nya juga memang miring atau gimana sih ini kayak nggak ketengah ya tulisan skyline-nya ya dari split-nya sama Malaysia DKS Expo ada logo GTR lampu belakang ya ini dari plastik cuman bukan kita ya plastik kayak di chrome terus diwarnain merah dan yang sebelah kanan merahnya agak meluber ke chrome-nya ini ya mungkin nanti bisa kita spidolin lagi deh untuk bumper belakang juga dari plastik dan ini yang ini apa sih kayak lampu di bumper gitu ya ini kayak lampu di bumper kalau yang oranye kemarin oranye kemarin juga ada sih kurang perhatiin kemarin ini ya kayak lampu di bumper cuman interiornya sendiri eh interiornya interior ternyata sama ya meskipun livery kayak mobil balap tapi interiornya sama setir kanan detail dalamnya juga sama itu ada speedometer-nya dan konsol tengahnya juga dikasih sedikit detail untuk sasisnya sama dari die-case ban karet dan ini feltnya warna hitam harusnya bisa rolling juga ya ya rolling-nya juga lancar nih ya untuk detailnya mirip-mirip lagi sih ya paling varian warna doang ya kalau kalian temen ini setahu saya bisa dibeli satuan ya tunggu aja dah masuk mindo mungkin seminggu dua minggu lagi atau mungkin nanti minggu ini masuk kurang tau juga ya soalnya di luar udah beredar lumayan banyak sih kayaknya ya kalau kalian pengen set ini ya tunggu aja mungkin bentar lagi bakal masuk intinya sabar-sabar aja lah ya itu aja deh untuk video kali ini kasih buat sudah nonton jangan lupa di subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya doa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati